Halo Youtuber yang keren-keren, selamat datang kembali di channel ini untuk belajar bersama-sama mengembangkan channel Youtubenya Jika kalian benar-benar masih pemula, masih baru bergabung di channel Youtube Mungkin teman-teman juga bingung apa saja aplikasi yang digunakan oleh para Youtuber Nah dari itu saya ingin berbagi pengalaman buat teman-teman semuanya untuk mengelola channel Youtubenya Yaitu 5 aplikasi tambahan agar bisa lebih berkembang Apa saja aplikasinya, simak videonya, let's go! Nah sebelumnya teman-teman pastikan dulu pencet warna abangnya sini tulisan subscribe ya Supaya menemani channel kalian untuk ke depannya Nomor yang pertama coba teman-teman install aplikasi Eraser Dimana aplikasi Eraser ini untuk menghapus latar belakang foto untuk dijadikan thumbnail Karena thumbnail juga peran yang paling penting untuk video kalian Agar orang bisa penasaran ingin mengklik video kalian Nomor yang kedua teman-teman install aplikasi KineMaster Dimana fungsi dari aplikasi KineMaster ini untuk edit video sebelum di upload Karena tidak mungkin setelah teman-teman buat video langsung upload begitu saja Dan aplikasi KineMaster ini yang paling unggul di Indonesia untuk dijadikan bahan edit oleh para Youtuber Dan aplikasi KineMaster ini fiturnya lengkap sekali Dimana teman-teman bisa memotong video, bisa menambahkan teks, audio dan juga yang lainnya Jadi saya sarankan teman-teman edit pakai KineMaster Nomor yang ketiga coba teman-teman install aplikasi Open Camera Dimana aplikasi Open Camera ini untuk merekam video Jika teman-teman kontennya seorang vlog atau merekam video dengan HP Cocok sekali memakai Open Camera ini Dan aplikasi Open Camera ini yang sering digunakan oleh para Youtuber untuk merekam video Dimana aplikasi Open Camera ini sangat penting dan sangat unggul dibandingkan dengan kamera bawaan HP Mulai dari settingan, fokus dan juga yang lainnya Agar mendapatkan hasil gambar yang lebih baik Nomor 4 yang teman-teman harus install aplikasinya yaitu perekam layar Dimana perekam layar ini sangat berguna sekali untuk merekam layar HP teman-teman Di saat membuat tutorial atau menambahkan video-video tambahan ketika teman-teman di edit Nomor yang kelima yang paling penting juga untuk mengelola channel Youtube kalian Yaitu aplikasi YT Studio Dimana YT Studio ini teman-teman bisa mengelola akun channel Youtubenya Mulai dari balas komen, mulai dari edit judul, edit deskripsi setelah di upload Dan juga teman-teman bisa melihat analisis dari YT Studio ini Jadi teman-teman jangan sepelekan aplikasi YT Studio ini Untuk menganalisis channel Youtube kalian Agar teman-teman kedepannya bisa mengoptimalkannya Mulai melihat dari tontonan, berapa menit dan juga yang lainnya Jadi 5 aplikasi ini wajib sekali teman-teman install di HP kalian Untuk mengelola channel Youtube kalian Coba kalian komentar di bawah aplikasi apa saja yang kalian pakai Selain 5 aplikasi ini agar teman-teman yang lainnya juga tahu Sekali lagi jadikan channel Obed Creator ini untuk sahabat channel kalian Yang sedang dikelola agar kedepannya lebih mendapatkan informasi yang lebih pentingnya lagi Dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Salam berjumpa kembali Bye-bye Nomor yang pertama coba teman-teman Karena tidak mungkin setelah teman-teman Dimana aplikasi Open Camera ini lebih unggul daripada Dimana aplikasi Open Camera ini Dimana aplikasi Open Camera ini